Pemirsa setiap hari minggu dan libur, objek wisata pemandian alami Gua Kaca ramai dikunjungi warga. Selain suasana lokasi pemandian masih asri, air sungai Gua Kaca juga terkenal sejuk dan jernih. Bagi Anda yang hendak menghilangkan rasa penat di tengah letihnya aktivitas kerja, mungkin sudah saatnya untuk berlipur sejenak. Nah, yang menjadi referensi tujuan wisata kita kali ini adalah lokasi wisata pemandian alam Gua Kaca yang berada di desa Meranti Omas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Meski berada di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit, aliran sungai yang mengalir dari pegunungan bukit barisan ini juga terlihat indah dengan relif bebatuan unik yang terbentuk akibat gerusan air tepat di sepanjang aliran sungai. Lokasi ini juga sangat cocok sebagai spot berfoto selfie. Istilah penyebutan nama Gua Kaca diambil dari airnya yang sangat bening dan nyaris menyerupai kaca. Dan tepat di sebelah sungai memang ada satu gua yang terbentuk oleh alam dan kikisan derasnya arus sungai. Pengunjung yang datang ke lokasi ini pun mengaku sangat betah berlama-lama karena terhipnotis dengan keindahan alam dan kesegaran air sungainya. Kami kemari ingin jalan-jalan dan refreshing bang. Ini kawan-kawan dari sekolah atau gimana? Kawan-kawan dari kampung. Kampung. Dan seorang kemana? Kemari tiga kali. Kadang perempuan keluarga, perempuan, 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 perempuan. Ini kemari untuk manis-manis kalian makan-makan ya? Di sana, sebelah sana, disitulah gua itu. Ada gua yang masih asli dia, ada sedikit air terjun, gelap, masih alami, begitulah. Ya, begitulah Pak, Alhamdulillah selama ini dibuka rame kan? Banyak orang-orang jualan, ya ekonomi masyarakat pun begitu agak meningkat lah. Orang-orang senang murah biayanya, hanya bayar parkir saja, nggak ada tiket masuk, begitu. Sejak penurunan level PPKM akibat pandemi COVID-19, geliat wisata di Kabupaten Labuhan Batu Utara terus mengalami peningkatan. Dan pemandian alam ini merupakan salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, baik warga sekitar maupun luar kabupaten, yang tentunya menambah pendapatan warga setempat. Dari Labuhan Batu Utara, Ikang Amanda, Anius melaporkan.